Kelinci adalah hewan yang unik dan lucu yang banyak digemari karena dapat menghilangkan rasa jenuh di rumah ketika kita sedang kesepia Apalagi, kelinci mempunyai bentuk yang lucu dan mengemaskan Ibu Yanti adalah salah satu pecinta kelinci yang juga membudidayakan hewan lucu ini Itu banyak tempatnya semua sekarang di kita ini dan berpaktah hanya dua jenis yang kita berkembang di akhirnya yaitu jenis solan loop sama nederlan dual Waktu awal kita banyak ada anggora inggris, ada rek, ada dat, ada kotot, ada fuzzy loop, ada melan loop Paling kalau kelahiran kan anaknya itu kita tidak bisa menentukan laki-laki Karena anak yang lahir banyak kan jantan Sedangkan orang kalau mau cari, itu kan kita pasang Itu ya, kita karena kendalanya itu saja Ada orang yang minta betina, kita tidak ada Karena kan lahir banyak, karena yang banyaknya laki semua Laki-laki itu mudah Laki-laki itu tidak dianjur untuk dimandikan Cuma kita makannya saja yang kita jaga Tidak perlu terlalu banyak Laki-laki itu dikasih makan sehari bisa dua kali saja Pagi atau selama sore Itu juga tidak boleh banyak-banyak secukupnya Dari hobi mendatangkan keuntungan Ya, kira-kira itu yang bisa saya ungkapkan dari bisnis budidaya kelinci yang digeluti oleh Ibu Yanti Dan menamakannya dengan nama Riponty Rabbit Kalau kita sekarang yang kini soalan loop itu yang palingnya turun Kita jual, kita jual umur dua bulan baru kita jual Di bawah itu kita tidak, kita lepas Nah, umur dua itu bervariasi tergantung dari penampilannya Kalau di kita itu mulai dari 350 ribu per ekor Bisa sampai umur dua bulan sampai 800-an ada Jadi tergantung dari penampilannya Ini kita kembang biakan karena kita harus kita kontrol Karena kelinci masa Udah bisa kita kembang biakan Umur lima bulan udah kita bisa kembang biakan Cuma ada masanya kalau yang betinanya Kita harus lihat Dari kelaminnya Kalau betina kalau lagi warna merah tua itu lagi masa sungguh Baru kita kawinin masukin ke katang yang jantan Itu gak perlu lama Biasanya kalau emang lagi masa subur Sumbang berapa menit Itu biasanya sudah langsung bisa jadi Langsung kita pisah lagi Kita catat tanggal kawinnya Dia sebulan masa hamilnya semasa sebulan deh Terima kasih 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 Sekarang yang Bapak pelihara ada berapa ekor Pak? Untuk sampai saat ini saya memiliki dua kandang dengan jumlah indukan Yang satu kandang terdiri sekitar 200 induk Sementara yang kandang yang kita berada di sini saat ini itu indukannya sekitar 70 ekor Jadi total keseluruhan induk itu sekitar 270 ekor induk dari berbagai macam jenis Untuk jenis yang saya pelihara di sini ada jenis Holland, ada New Zealand, ada spot, ada rack, ada loop, ada dat, ada tang juga Juga jenis-jenis yang lain yang saya kira hasil silangan ataupun jenis murni ada berbagai macam jenis di tanah saya Untuk umur maksimal, untuk bisa berproduksi dengan maksimal ataupun dengan bagus Memang untuk klinci itu bisa mencapai usia produktif maksimal itu sekitar 3 ataupun 4 tahun Itu pun dengan catatan nanti kecukupan pakan maupun gisi dan vitamin serta perawatan yang memadai atau temen cukupi Untuk saat ini produk yang saya gunakan fiterna plus dan pupuk organik cair nasa Penggunaannya saya pakaikan ataupun saya campurkan setengah tutup botol fiterna dan setengah tutup botol nasa kita campur kita aduk ke dalam komboran ataupun pakan tambahan Sekitar setengah kilo ataupun 1 kilo komboran Bahannya apa komborannya? Untuk komboran yang saya gunakan itu mempergunakan ampas tahu ataupun ampas ketela Nanti kita campur dengan polar ataupun bekapul Diberikan berapa kali pak? Satu kali sehari pada waktu sore hari Nah itu kemudian selain dari komboran makanan lain pak yang diberikan kepada klinci? Untuk selain klinci seperti pada kondisi alami itu memang kita butuhkan pakan yang pokok yaitu hijauan Hijauan disini bisa saya peroleh dari rumput-rumput daunan ataupun nanti juga daun kacang tanah yang banyak tersedia di lingkungan sekitar petanaan saya ini Kalau mengenai jumlahnya pak seperti daun doang itu berapa kilo pak perharinya? Untuk perhitungan saya cuma memperkirakan sekira-kira itu nanti pakan itu habis dan tidak sisa Dikarenakan kalaupun saya coba rumput dengan nanti hijauan lain itu ternyata rumput lebih disukai Dan jumlahnya kita otakannya memang lebih banyak Rumputnya jenisnya apa? Rumput pokoknya yang selain mengandung bulu ataupun selain mengandung getah Memang ada beberapa perbedaan yang mendasar ataupun prinsip setelah saya mencoba dari beberapa ekor klinci yang saya coba Itu semisal ya untuk yang pertama saya rasakan itu dari pertumbuhan dari tingkat pertumbuhan Dan ternyata dalam waktu 4-5 minggu itu memang ada perbedaan berat ataupun ukuran yang bisa kita lihat Semisal ini untuk kemarin mencoba tanggal 3 bulan kemarin sampai hari ini berarti sekitar 1 bulan pas 1 bulan pas itu ternyata ada selisih klinci dengan asal yang sama ya dengan asal induk yang sama juga dengan ukuran ataupun bobot yang sama Itu sebelum kita kasih pupuk cair ataupun juga fiterna itu Pobotnya sama 1,8 Umur apa pak? 1,8 1,8 itu umur 2 bulan pas tadi umur 60 hari Itu 1,8 kilo Terus sampai saat ini ini tanggal 3 Tanggal 3 berarti pas tepat 1 bulan itu ternyata ada selisih yang memang sangat-sangat menakjubkan bagi saya Itu ternyata yang tidak memakai itu tadi sebarusan zatimbang itu sekitar 2,3 Terus yang kita pakai produk ini kita pakai produk fiterna dan nasa itu mencapai bobot 2,9 2,9 ini benar-benar saya coba di sini itu untuk jadi sisi pertumbuhan Terus untuk sisi yang lain Napsu makan ternyata yang setelah kita pergunakan pupuk dan pupuk cair dan fiterna itu Untuk napsu makan yang menggunakan produk ini ternyata lebih dokoh ataupun lebih banyak makannya Itu yang kedua Terus untuk yang ketiga itu untuk kotoran itu yang memakai memakai nasa itu jumlahnya relatif lebih sedikit daripada yang tidak memakai nasa Itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail cuman hasil-hasil percobaannya seperti itu Terus untuk yang ketiga keempat keempatnya itu ternyata aroma ataupun bau kotoran Kelinci yang mempergunakan produk ini tidak berbau sama sekali tidak berbau Nah itu bisa kita coba ataupun kita saksikan di sini Seperti binatang yang lain ya itu tingkat stressan itu memang ada Jadi cuman kalau kelinci itu dengan keadaan yang sangat berbeda saja bisa stress itu Misalnya biasanya peternakan kelinci itu kita taruh di tempat yang sepi Terus nanti kita pindah ke tempat yang agak bising memang sedikit mengalami stress Dan itu bisa kita pastikan seperti itu Terus untuk yang kedua Dengan adanya perubahan kondisi ataupun cuaca ataupun suhu itu dari dingin ke panas juga mengalami stress Dan itu juga butuh adaptasi Untuk klinci yang menggunakan ini ternyata setelah kita coba nafsu makan tidak ada penurunan Padahal secara umum klinci yang mengalami stress ataupun kejadian perubahan kondisi segala macamnya itu memang mengalami itu Ternyata dengan produk ini tidak Dan bisa kita saksikan dari nafsu makannya itu tetap kita bisa saksikan bahwa yang mempergunakan ini Entah karena rasa entah karena kandungan vitamin atau segala macamnya yang di produk ini ternyata tetap bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi Penyakit yang sering menyalahkan kelinci ini apa saja pak? Nah ya walaupun tidak terlalu riskan ataupun tidak terlalu mematikan itu pada masa-masa perubahan musim atau pada masa suhu cenderung lebih lembab itu Itu biasanya mengalami penyakit yang namanya skabies ataupun penyakit kulit seperti gudik seperti itu Terus nanti kalau pada musim panas itu biasanya daya tahan menurun itu biasanya nanti relatif lebih gampang terkena kembung ataupun diare mencret Dari satu jenis penyakit itu kita bisa gunakan obat yang sesuai dengan kondisi kelinci Misalnya kondisi kelinci bunting nanti kita gunakan merek A Terus nanti kondisi kelinci dalam masa pertumbuhan ataupun tidak dalam masa bunting bisa kita pergunakan merek B dan segala macam Baik pak ya meskipun ini kita bisa pahamin loh dengan kondisi iklim yang cukup variatif ini sesungguhnya dengan kekebalan tubuh yang seperti disampaikan Pak Hayat tadi Bahwa dengan kekebalan tubuh yang bagus ini akan menghindari kelinci dari serangan penyakit pak ya seperti itu ya Jadi bagaimana sekarang melengkapi seperti Pak Hayat sampaikan bahwa yang penting ini gizinya lengkap ini maka kelinci akan produksinya maksimal ya pak ya Dengan seperti ini mungkin nasa seperti yang telah Pak Hayat coba dengan peternak dan POC nasa yang mengandung vitamin, protein dan juga mineral ini bisa melengkapi gizi yang diberikan kepada pakaian kelinci Memang ada beberapa pesan ataupun kesan yang saya sampaikan dan kebetulan kan saya disini di Kabupaten Bantul merupakan Ketua Umum Pak Guyiban Peternak Kelinci Ya setelah saya mempraktekan ini dan hasilnya kemarin saya sampaikan ke anggota memang banyak anggota disini yang antusias untuk bisa mempergunakan produk ini Demikian Mitra NASA bincang-bincang kami dengan Pak Hayat selaku peternak kelinci Di mana below sudah sangat membuktikan luar biasa hasil penggunaan produk NASA dan ini semoga bisa dicoba oleh peternak kelinci yang lain Dusun Gobuk, Desa Argosali, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul Reporter Happy Kameramen Agus Hakim melaporkan dari Bantul Salam NASA Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax